What's up Escofans, welcome back to Time Out Sniper's Giveaway, harus ditunda dulu nih, mungkin sampai akhir bulan Karena gue gak akan ada di Indonesia 2 minggu ke depan Tapi gue ingin bagi-bagi t-shirt watermark gue kasih udah tau Ada beberapa yang pernah liat di Instagram posting gue But kita tunda dulu, nanti akan dikabarin lagi Tapi thank you so much for all the support And sekarang kita ngomongin tentang BTN Challenge Nice Indonesia Akhirnya winning streak mereka berhenti di angka 7 Kembali ini mereka kalah dari Singapura Selinges dengan skor 96-75 Jadi gue ngomongin ada beberapa faktor mungkin dari kekalahan BTN Challenge Nice Indonesia kemarin Yang pertama jelas, Coach Brian Rossum gak ada di sideline Kuotanya udah abis kemarin dia untuk technical foul Jadi gue baru tau kemarin ini ternyata Brian Rossum sudah terkena kuotanya technical foul Dan dia harus disuspend kayaknya 1 game oleh ABL Dan kemarin akhirnya Coach Koko mengambil alih coachnya untuk Challenge Nice Indonesia Menurut gue kalau ada Coach Brian Rossum pun kemarin mungkin berpengaruh sedikit Tapi gak terlalu banyak kalau gue jujur ngomong Karena memang kekalahan kemarin itu gue bilang karena fatigue ya Karena udah keliatan kemarin defense-nya pun sedikit slow Semua pemain jelasnya si Indonesia Jadi yang pertama mereka itu ini pertanyaan keempat dalam 9 hari Dan yang pertanyaan ketiga mungkin dalam 6 hari mungkin ya Dan itu juga mereka traveling dari Surabaya, KL, KL, Singapura Jadi sedikit ada fatigue factor disitu Tapi kalau kita lihat memang di bawah pertama setelah Daryl Watkins juga terkena foul trouble Dengan 3 foul akhirnya dihajar abis-abisan sama Singapura Slingers Di interiornya CLS Nice Indonesia yang main di bawah pertama itu 30 poin inside the paint area Untuk Singapura Slingers plus jangan lupa dia juga 20 poin fast break main di first half Jadi kemarin first half itu bener-bener mereka nafsu banget Kayaknya mereka juga termotivasi setelah kalah cukup jauh di Gorekerta Jaya Jadi mereka ingin membuktikan sesuatu ke CLS Nice juga sih kemarin ini And then Wong Wei Long ya kemarin Ini kayaknya kalau hal-hal first time yang dia balik bermain di OCBC Arena Dan mungkin sedikit either super excited atau nervous Gue gak tau tapi main-mainnya agak jelek And kalau gue kemarin kan gak nonton ya yang lawan KL di KL Tapi gue miss game itu Tapi kalau gue nonton yang di Gorekerta Jaya Itu kan juga skornya cukup tipis ya lawan KL Gak terlalu jauh Tegang-tegangan juga itu Kalau gue liat ball movementnya itu udah mulai gak seperti saat dimulainya winning streak ini Biasanya ball movementnya enak banget dilihat Ini kayak udah beberapa kali gue liat ya Ada banyak main one-on-one gitu Jadi gue harapkan di game berikutnya gak akan seperti kemarin lagi Maksudnya gak akan banyak one-on-one lebih banyak menggunakan ball movement And then juga trip pointnya lawan Singapore Jelas pasti ada suatu hari gak akan selalu wangi Akhirnya bau juga 4 dari 18 Kalau gak salah 22% So menarik bagaimana kita liat nanti Cara Charles Nice Indonesia ini akan bounce back Karena kita tau lawan berikutnya cukup berat The new look Mono Vampire Kalau bagi yang gak tau Gue juga kaget dengan berita ini Jason Brickman sudah dikeluarkan dari Mono Vampire Gue gak pernah menyangka hari ini ada gitu Hari ini datang tentang Jason Brickman Gue kira udah bakal apa ya Kayaknya gue kira tuh salah satu favoritnya manajemen dari Mono Vampire Tapi ternyata enggak Akhirnya Jason Brickman sekarang bermain bersama Lamar Odom Justin Brownlee di Mighty Sports di Dubai bersama tim Filipin Tapi ngomongin Mono Vampire Man Editionnya dua ini Editionnya gila-gila banget sih Pertama temennya Lebron James Travis Romeo Baru aja juara PBA kalau gak salah nyatak 50 poin juga main ini di PBA Dia masuk menggantikan Jason Brickman Bisa bermain posisi power forward Dan juga lumayan tinggi sih main poinnya juga lumayan banyak saat menang sama Zuhai Yang kedua Mungkin nih udah gak asing lagi di para kuping para fans Indonesia Tyler Lam akhirnya Gue sebenernya udah ngarepin Tyler Lam tuh masuk dari mungkin pertengah sebelum awal Mungkin kayak 5 game awal tuh gue udah nyangka Mungkin Mono akan panic button Akhirnya manggil Tyler Lam Tapi ternyata gue gak tau Mungkin ada kontrak Kalau gak tau Tyler Lam juga ada kontrak dengan tim lain di Thailand Mungkin baru beres nego-negonya And ini akhirnya 5 starter barunya Mono gede-gede semua men And American Semua mungkin American nih Freddy Lish point guard Tyler Lam shooting guard And then Michael Singletary sebagai small forward Travis Romeo sebagai Romeo Travis Kayaknya namanya Travis Romeo Gue kebalik-balik mau deh main And itu dia jadi power forward And then Malcolm White jadi center So ini 5 solid banget starting line up Ini akan seru banget sih lawan BTN Chelsea I cannot wait Ini tanggal 9 nanti mainnya di Bangkok mainnya Hopefully Chelsea bisa menang Dan bisa mengalahkan Mono Vampire Karena nih kalau Mono Vampire kalah nih Kayaknya udah akan semakin sulit lagi mereka masuk playoff nih Bener Sekarang mereka last push banget Tapi recordnya itu emang gak menandakan Seberapa bagusnya tim Mono Vampire ini Dan juga pelatihnya juga cukup bagus Doc Marty So guys jangan miss out Nonton nanti tanggal 9 nih akan seru banget So guys itu aja sih video gue hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace